Halo guys, selamat datang lagi di channel AmaraMZ Official Mau ngebahas di video kali ini gue mau ngebahas tentang perbedaan bank yang ada di Indonesia dengan bank-bank yang ada di Polandia guys Ini contohnya gue habis beli salad guys Salad ada perkedelnya Ini sayuran, campur apa Pokoknya sayuran lah Sayuran dikasih sambel sama kayak semacam perkedel ada tiga Tapi gue udah makan semua nih, habis Jadi perbedaan bank Indonesia dengan bank Polandia itu kayak gini ya guys Gue saldo akonnya, banknya, ATMnya Di dalam ATM, saldo ATMnya Kartu ATM Cuma ada tiga belas berapa lah Ini kalau di Polandia guys Beli semacam kayak ginilah Pokoknya beli apa aja Ini contohnya beli makanan Harganya dua belas loti Ya bayarnya dua belas loti aja guys Tidak ada biaya kartu biaya apa Dan perbedaan bank Indonesia dengan Polandia itu Tidak ada saldo menten guys Kalau di Indonesia kan ada Setiap kartu ATM itu minimal harus ada saldo 50 kan Kecuali kalau mau ditutup Tidak pakai akun lagi baru bisa diambil semua Kalau di Polandia itu Saldonya bisa sampai nol buat belanja Ini contohnya guys Ini contohnya guys Nanti gue liatin ya Saldo ATM gue Inilah guys Akun bank gue Bank PKO Jadi pakai bank akun ini Gue dapat gaji ya Gaji gue transfernya lewat bank ini Itu saldo gue 1,80 ya 1 sloti kamu 80 Ini kalau buat beli coklat Bisa guys Kalau coklat kan Harganya 1,8 sampai 2 slotian ya guys Ini bisa dikosongin guys Jadi nomor akun di Bank Polandia itu nomor akunnya ada 26 angka ya guys Itu yang Konto press course T 08 1240 2685 Sampai 2260 itu totalnya 26 angka guys Jadi kalian kalau mau transfer Cukup Sebutin Apa cukup Nomor Akun aja yang ada 26 angka Sama nama lengkap ya guys Udah Sesimpel itu gak perlu kode-kodean Biaya transfernya juga gak ada Cuma kalau beda bank itu Sampainya Setengah hari ya guys Kalau misalkan transfer pagi sore nyampe Kalau transfernya siang paginya nyampe Kalau transfer hari jumat Sabtu minggu gak dikirim Kirim nyampenya hari Senennya guys Ini ya guys Ini saldo Ini kemarin yang pas Buat transaksi ini Harga Salatnya 12 loti Jadi kalau Kartu debit Polandia Atau kartu ATM Polandia Itu bank Polandia Dipake gak ada Batasnya ya guys Gak ada minimalnya Kalau harganya 12 loti Bisa pake kartu Kalau harganya 5 loti Bisa pake kartu Kalau Di bank Indonesia kan Pake kartu Ada minimalnya Minimal 20 ribu Ke atas Bisa pake kartu 50 ribu Ke atas Bisa pake kartu Jadi kalau di Polandia Itu gak ada minimal Transaksinya ya guys Kalau Transfer hari Sabtu minggu Kalau beda bank Sampainya hari Senen ya guys Kalau Sama-sama bank Bisa langsung sampai guys Di Polandia itu ada Bank Millennium Bank Millennium Ini ada Bank Polsky Bank Polsky guys Bank Polan Ini bank pemerintah ya guys Kalau di Indonesia itu Bank BRI BNI ya guys Terus ada Bank Satander Bank Satander Bank Ada banyak lagi Kalau punya gue Bank Kakao Bank Ing Ini guys Perbedaannya Pokoknya Di Polandia itu Banknya Cuma Nama lengkap Kalau mau transfer Cuma nama lengkap Sama nomor akun Nomor akunnya Sampai 14 ya 14 angka Eh Berapa ya 26 angka Kalau gak salah guys Jadi mau transfer Itu kalau Beda bank Misalkan dari Bank Polsky Ke Bank PKO Atau Satander Itu Membutuhkan Waktu Sehari ya guys Misalkan Transfernya Setengah hari lah Misalkan Transfernya Siang ya Nyampenya Besok Kalau Sabtu Minggu Transfer itu Nggak nyampe Guys Kalau Jumat sore Transfer ke Beda bank Itu nyampe Senen Pagi Senen jam Siang lah Senen jam Dua Jam Satu Tapi kalau Sama-sama Bank Sesama bank Misalkan Bank Satander Ke bank Satander Itu langsung Nyampe ya guys Tapi Sabtu Minggu Setau saya Kalau Beda Bank Nyampenya Hari Senen Tapi Kalau Sesama Bank Langsung Nyampe Tapi Gratis Gak Ada Biayanya Misalkan Ngirim 1000 Sloti Tetap 1000 Sloti Nanti Gue Liatin Saldo Gue Habis Beli Ini Transaksi Beli Ini Oke Guys Yaudah Jangan Lupa Subscribe Amar Amz Official Thank You Tidak 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 Tidak